Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Muhammad Dendi So dalam video kali ini saya akan membahas tentang 5 perbedaan yaitu antara Uni Soviet dan Rusia Mungkin kalian banyak yang kepukar-tukar ya antara 2 nama itu So berbicara dengan negara dengan daratan terbesar di dunia mungkin tidak luput dari negara Russian Ya negara yang luas wilayahnya terletak diantara Asia dan Eropa ini memang memiliki sekudang historis dan pesonanya sendiri Namun masih banyak saja orang yang sulit membedakan ya antara Rusia dan Uni Soviet Yang dulunya merupakan gabungan dari negara beberapa negara yang telah berpencam saat ini So Rusia dan Uni Soviet tentu 2 entitas yang sangat berbeda meskipun keduanya memiliki hubungan yang cukup erat So ini ada 5 perbedaan antara Uni Soviet dan Rusia 1. Perbedaan wilayah daratannya Wilayah antara Uni Soviet dan Rusia jelas memiliki perbedaan yang cukup mencolok Uni Soviet merupakan gabungan dari 15 negara yang termasuk ke dalam wilayah Euro Asia Sementara Rusia merupakan salah satu dari 15 negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet Contohnya begini Uni Soviet sendiri terdiri dari 15 Republik bagian yang menjadi kesatuan Uni Soviet Yang pertama ada Republik Soviet Federasi Soviet Rusia Kedua Republik Sosialis Soviet Ukraina Tiga RSS Belarusia RSS Uzbekistan RSS Kazakstan RSS RSS Georgia RSS Azerbaijan RSS Lituania RSS Moldova Latvia Kyrgyzstan Taksistan Armenia Turkemistan dan Estonia Dan Rusia merupakan bagian dari Uni Soviet Uni Soviet sendiri telah bubar pada tahun 1991 Di mana Uni Soviet pecah menjadi 15 negara Dan Rusia merupakan bagian negara yang pecah tersebut Kedua Sistem Pemerintahan Setiap negara tentu memiliki sistem pemerintahan yang cukup berbeda-beda Meskipun Rusia pernah menjadi bagian dari Uni Soviet Namun jelas sistem pemerintahannya jauh berbeda dengan Uni Soviet Uni Soviet mengandung sistem komunis karena hanya terdapat satu partai Yaitu partai komunis Sementara Rusia mirip dengan negara lainnya Yang berubah menjadi negara republik dengan paham demokrasi yang cukup khas So jadi Rusia adalah bagian Uni Soviet Dan Rusia merupakan pecahan dari negara Uni Soviet itu sendiri Mengerti kan? Ketiga para pemimpin dari Uni Soviet dan Rusia Tiap negara memiliki pemimpin yang berbeda antara Uni Soviet dan Rusia Para pemimpin Uni Soviet pada umumnya berasal dari petinggi partai komunis Sementara Rusia dipimpin oleh presiden Sementara kepala pemerintahnya disebut sebagai perdana menteri Keempat menjadi negara terbesar di masa yang berbeda Antara Uni Soviet dan Rusia sama-sama pernah mendapatkan predikat yang sama Sebagai negara terbesar di dunia Namun Uni Soviet mendapatkan predikat tersebut sejak tahun 1922 hingga tahun 1991 Sementara Rusia menjadi negara terbesar sejak 1991 bahkan hingga saat ini Jadi Uni Soviet dan Rusia tetaplah menjadi negara terbesar di dunia hingga saat ini So kesimpulannya adalah Apa perbedaan Uni Soviet dan Rusia? Uni Soviet adalah negara yang pernah ada di antara tahun 1922 hingga 1991 Dan salah satu bagian dari Uni Soviet itu adalah Rusia Rusia sendiri adalah negara terbesar yang ada di dalam persatuan Uni Soviet Dan sehingga pada tahun 1991 ketika pecahnya Uni Soviet Rusia menjadi salah satu atau menjadi negara terbesar dari pecahan Uni Soviet itu sendiri Dan Rusia adalah bagian kenapa Rusia jadi lebih penting di dalam Uni Soviet Karena pusat pemerintahan dan secara luas wilayah Rusia merupakan negara paling penting atau negara bagian paling penting dalam Uni Soviet So terima kasih yang udah nonton video saya kali ini Dan jangan lupa like dan subscribe Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mungkin semoga mendapat wawasan kalian Jangan lupa pakai masker dan sehat selamat Jangan lupa pakai masker dan sehat selamat